Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel dan untuk di kesempatan video kali ini teman-teman saya akan berbagi trik atau sebuah cara menambal piring atau panci yang bocor berlubang seperti ini teman-teman tentunya dengan cara sederhana saja oke seperti apa caranya dan bahan apa yang dibutuhkan langsung saja kita ke videonya oke teman-teman, untuk menambal piring ataupun panci yang bocor berlubang seperti ini sangat mudah sekali teman-teman teman-teman bisa menyiapkan sebuah wadah dari pasta gigi seperti ini oke langsung saja ini kita potong teman-teman kita ambil sebagian saja oke langsung saja kita potong menggunakan gunting seperti ini nah kita potong seperti ini teman-teman dan kita belah untuk bagian pinggirnya nah seperti ini untuk hasilnya teman-teman oke langsung saja kita tinggal ukur pada lubang dari piringnya atau pancinya yang bocor seperti ini nah kita ukur seperti ini teman-teman dan kita potong lagi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan kita nah kita potong kecil seperti ini sesuaikan dengan lubangnya teman-teman lebih besar sedikit daripada lubangnya nah kita potong seperti ini nah seperti ini teman-teman ini kita tinggal amplas supaya nantinya untuk proses pengelilingannya lebih kuat teman-teman kita amplas sebentar seperti ini nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya setelah saya amplas dan kalian langsung bisa menyiapkan sebuah lem G atau lem Korea seperti ini langsung saja kita buka dan kita teteskan pada dari wadah pepsodennya tadi nah kita teteskan secukupnya saja nah seperti ini oke dirasa sudah cukup langsung saja ini kita tempelkan pada piring atau panci yang berlubang nah seperti ini teman-teman kita tinggal pijit-pijit seperti ini supaya lengket teman-teman nah seperti ini untuk hasilnya teman-teman mantap sekali nah seperti ini ini dijamin sangat kuat teman-teman oke untuk bagian dalamnya tidak lupa pula kita pasangkan dari wadah pepsodenya ini kita amplas juga supaya hasil lemnya lebih kuat langsung saja kita amplas nah seperti ini kita potong sedikit karena terlalu besar ini nah seperti ini nah seperti ini langsung saja kita tetesi untuk lem G nya teman-teman nah seperti ini kita tinggal tempelkan itu bagian dalamnya nah seperti ini kita tinggal menekannya supaya rapat teman-teman supaya menempel dengan kuat seperti ini nah dijamin dengan cara seperti ini akan sangat kuat teman-teman karena untuk dari wadah pepsoden ini berbahan aluminium jadi tahan panas dan tahan api nah seperti ini untuk hasilnya teman-teman jadi piring yang bocor ataupun nantinya punya panci yang bocor teman-teman jangan dibuang perbaiki saja dengan memanfaatkan dari wadah pasta gigi itu hasilnya dijamin akan sangat kuat sekali teman-teman luar biasa teman-teman tentunya untuk spiring ini bisa digunakan kembali mantap luar biasa oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video terbaru dari Kehlong Channel jika dirasa video ini bermanfaat bantu tekan tombol like nya dan tekan tombol subscribe nya oke sampai jumpa di dekratif berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati